Saya sendiri mempunyai kebanggaan sebagai anak Aidit. Aidit sendiri di usia remajanya itu adalah seorang muazzin yang baik sekali. Kecilnya dia itu adalah orang yang sangat concern sama genteng masjid yang pecah. Dia difitnah, kemudian partainya dibubarkan, teman-teman seperjuangannya, kemudian banyak yang dikumpul, dikejarakan dan seperti ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Apa kabar, Bung Ilham Aidit? Alhamdulillah saya dalam kondisi baik dan sehat-sehat saja. Ya, saya sendiri mempunyai kebanggaan sebagai anak Aidit. Karena saya lihat kiprahnya beliau itu memang orang yang sangat yakin dengan gagasannya Sangat yakin dengan apa yang dia lakukan sebagai ketua partai Juga wakil ketua MPR dan juga menteri gitu Dan saya melihat bahwa apa yang diperjuangkan itu Itu memang benar untuk urusan orang-orang kecil Komunisme memang kita akan kontroversi bicara soal komunisme Tapi dia begitu yakin akan apa yang dia pikir, apa yang dia yakini benar Itu yang membuat saya kagum Di samping itu juga banyak orang mengakui bahwa dia seorang politikus, seorang gerakan yang tangguh, kuat dan berkarakter Secara umum saya merasa dia adalah orang yang hebat Tapi kemudian dalam kehidupannya dia kurang beruntung Dia di fitnah, kemudian partainya dibubarkan Teman-teman seperjuangannya, kemudian banyak yang dibunuh, dipenjarakan dan sebagainya Saya lebih melihat dia adalah orang baik yang hebat tetapi tidak beruntung Nah sejak beliau kemudian dinyatakan sebagai Didaulat sebagai musuh bangsa Sejak itulah kehidupan saya menjadi berubah Dari seorang anak menteri, waktu itu seorang anak ketua partai Kemudian kami terpaksa terluntar-luntar di dalam kehidupan berganti orang tua Dan seperti itulah sepanjang kami hidup Kira-kira secara umum saya bisa katakan begitu Ya, ini menariknya jadi terakhir kali saya melihat ayah saya adalah pada tanggal 30 September malam Sekitar jam setengah 11 malam Itu adalah saat terakhir saya melihat ayah saya Yang pada saat itu terakhir kali saya lihat itu dia dijemput oleh orang yang mengatakan bahwa dia harus segera menemui Soekarno Di tengah malam itu sekitar jam setengah 11 malam, jam 11 malam kira-kira Nah itu adalah saat terakhir saya melihat dia Ayah dikala saya berusia 5-6 tahun itu Karena saya melihat dia terakhir waktu usia saya 6,5 tahun ya Jadi yang saya tenang itu yang saya lihat itu adalah ketika saya berusia segitu Apa yang saya lihat adalah seorang yang sangat sibuk dengan pekerjaannya Tetapi yang luar biasa adalah dia selalu punya kesempatan untuk berlibur bersama kami di akhir minggu ke pantai atau ke gunung Jadi saya masih ingat untuk kalau kita ke pantai itu kita bisa ke pelaburan ratu atau ke celincing Atau airnya masih bersih dan bagus Atau kita ke gunung, ke puncak, ke Cisarwa dan sebagainya Saya gak bisa bayangkan orang sesibuk itu masih punya waktu cukup untuk berakhir pekan dengan anak-anaknya Itu sangat berkesan buat saya Tapi yang saya juga tangkap adalah dia seorang yang memang terlihat dari gesturnya ya Cara dia berjalan, cara dia bicara Dia orang sangat yakin bahwa apa yang dia kerjakan itu baik dan benar Itu juga kesan dari banyak orang yang mengenal dia ya Jadi paman saya, teman-teman dia dan sebagainya Selalu melihat hal yang sama dari dia adalah orang yang sangat percaya diri untuk apa yang dia perjuangkan Di kelihatan dari cara dia melangkah, cara dia bicara, suara dia dan sebagainya Menunjukkan bahwa dia memang orang yang percaya diri untuk apa yang sedang dia lakukan Seperti yang Bung pernah bilang dalam beberapa cara televisi ya Ya Sebuah cara televisi, dia tidak merupakan Saya bisa katakan benar Dan semua itu dikatakan langsung oleh ibu saya Oleh istri dia dan Edith Memang pernah ada gambar Edith memegang rokok Tetapi saya katakan, ini juga lucu buat saya ketika orang bilang Saya berbohong bahwa Edith tidak merokok Ternyata dia merokok, ini gambarnya Kalau orang merokok satu bulan satu batang Apakah dia seorang merokok? Pasti bukan Kalau dia merokok satu minggu satu batang Apakah dia merokok? Bukan juga Satu hari satu batang Apakah dia merokok? Kalau satu bungkus betul dia merokok Nah Ibu saya sering mengatakan bahwa Ayahmu tidak bisa merokok Katakannya, kata-katanya begini persenya Papa itu gak bisa merokok Gak bisa itu artinya bagaimana Dia selalu mencoba untuk bisa merokok Tetapi selalu gagal Karena dia batuk-batuk Gak cocok rokok itu sama dia Tetapi Edith sangat ingin bisa menikmati rokok Karena teman-temannya Mocetung Masukarno juga suka merokok Kemudian Cikwe Farah juga suka merokok Fidel Castro juga suka merokok Teman-temannya itu perokok yang handal Dan aktif Dan surutu pula Dia selalu gagal Nah ketika orang bilang saya berbohong Karena Edith ternyata seorang perokok Dengan foto Edith merokok Memang dia sering mencoba-coba Kalau ada orang menawarkan rokok Dia suka pikir-pikir Kemudian dia ambil gitu Tapi gak lama kemudian dia gak nyaman Dia matikan Itu adalah kata-kata yang saya percaya Dari ibu saya sendiri Bapakmu gak bisa merokok Batuk-batuk Kalau merokok itu Kira-kira gitu ya Gini ya Cara melihatnya menurut saya Gak ada dalam ADIRT partai Yang menyebutkan bahwa Melarang anggotanya untuk beragama Kedua ADIRT sendiri Di usia remajanya Itu adalah seorang muazzin yang baik sekali Dan orang yang sangat peduli dengan masjid Kalau kita datang ke Tanjung Pandan Belitung Kita tanya di kampung ADIRT Kecilnya ADIRT seperti apa sih Kecilnya dia itu adalah orang yang sangat concern Sama genteng masjid yang pecah Yang rusak dan sebagainya Itu Sangat dikenang oleh orang-orang di sana Ketika dia Di usia Remaja Di usia 16 tahun Kemudian dia merantau ke Jakarta Dia mulai kenal dengan Kawan-kawan Muda Seperjuangan Mereka berguru bersama-sama Ke Alisostromo Joyo Hosok Raminoto Dan sebagainya Mereka belajar Kemudian dia tertarik Dengan komunisme Kemudian juga dia Orang yang rajin membaca Sehingga Ketertarikan itu Mendapat ruang Dan ketika Di masa pergerakan Itu bicara komunisme Marksisme Itu hal yang biasa banget Nah ketika itulah dia memilih Untuk menjadi seorang komunis Apakah komunis atau ateis Gak pernah Komunisme menyebutkan Bahwa kamu dilarang beragama Tidak pernah Tetapi komunisme itu Melihat agama adalah Sebagai candu Jadi Membentuk dunia baru Menurut Karl Marx Itu Haruslah dengan sebuah teori ekonomi Teori ekonomi yang dibuat oleh Karl Marx Yang dikenal disebut sebagai Marsisme Itu menjelaskan bagaimana Sebuah teori ekonomi Menyebutkan Kerusakan Tatanan masyarakat Itu disebabkan oleh Kapital yang Diputar menjadi kapital Dan sebagainya Yang Akhirnya Memunculkan kemiskinan Mereka percaya dengan teori itu Dan tidak percaya bahwa Agama bisa menyelesaikan itu Membentuk dunia baru itu Menurut Marxisme adalah harus dengan cara Teori ekonomi seperti ini Jadi Marxisme itu Itu sepenuhnya bicara Tentang teori ekonomi Apakah Anggota PKI itu ateis? Enggak Nyoto Lukman Itu semua Orang kedua Ketiga keempatnya itu Semua Melakukan agama dengan baik sekali Dan mereka bersahabat dengan Ketua partai Katolik Saya lupa namanya Tapi mereka Saling berkunjung ketika lebaran Ketika natal Sebagainya Jadi kalau soal agama itu Soal kalian lah itu Masing-masing Tapi kalau soal Berpartai Ini garis partai kami Seorang muslim Dan dia mengerti benar Apa Agama islam dia mengerti benar Istrinya Seorang muslim benar Ketika Kita berpuasa Saya masih ingat Kita puasa semuanya Tapi Menjadi seorang anggota PKI Gak pernah ada Jangan masuk Jangan beragama lo ya Untuk masuk Gak ada percayaan Orang Menganggap itu ateis Itu kenapa Komunisme itu ateis Simple aja Karena Komunisme mempercayai Bahwa Membuat dunia lebih baik Itu dalam ajaran Marx Membuat dunia lebih baik Sama sekali tidak menyebutkan Tuhan Itu bertabrakan dengan Kaum Agamawan yang bilang bahwa Sepenuhnya menjadi lebih baik Dunia itu Kalau semua beribadah dengan baik Semua beragama dengan baik Maka terjadi benturan disitu Yang satu percaya bahwa Dunia akan bisa lebih baik Dengan sebuah teori ekonomi Yang satu bilang Semua bisa lebih baik Kalau beribadah Ada berbedaan Hal itu Lalu orang bilang Ya kalau itu ateis Kalau menurut saya Orang komunis Selalu bilang Agamamu Agamamu aja Kita juga punya agama kok Jalankan saja Tapi kami memegang Ajaran Marxisme Itu kira-kira Kenapa disebutkan ateis Itu Dasarnya kira-kira disitu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya